bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywah channel jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi di video kali ini teman-teman admin akan kembali lagi membahas soal-soal manajerial ya jadi disini tipsnya adalah bagaimana kita bisa cara belajar cepat tepat efisien untuk kompetensi manajerial dan mengenali 8 kompetensi manajerial jika ingin lulus nah begini caranya jadi teman-teman harus memahami bahwa untuk belajar soal-soal manajerial itu tidak serta-merta kita harus langsung membahas soal begitu saja tetapi teman-teman harus mengenali 8 kompetensi manajerial jika ingin lulus nah disini admin akan memandu teman-teman bagaimana cara untuk belajar cepat tepat efisien untuk kompetensi manajerial persiapan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021 nah disini teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya antarkan channel ini ke 30.000 subscriber oke kita langsung ke videonya saja teman-teman ya jadi yang pertama itu adalah ada 8 kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh ASN namun disini admin akan membahas di part 1 dulu untuk beberapa ya jadi yang pertama itu adalah level indikator dari pengembangan diri dan orang lain jadi pengembangan diri dan orang lain itu teman-teman adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang mendorong kemauan belajar sepanjang hidup memberikan saran bantuan umpan balik bimbingan untuk orang lain untuk mengembangkan potensinya jadi itu adalah penjelasan dari level indikator pengembangan diri level 1 seperti itu ya jadi perlu turun pahami bahwa pengembangan diri itu sendiri adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan kita atau menyempurnakan keterampilan diri serta bisa menginspirasi orang lain seperti itu teman-teman ya nah sekarang kita coba lanjut nah disini ada contoh soalnya untuk soal pengembangan diri nah disini ada contoh soalnya teman-teman ya jelas disini bahwa level indikatornya adalah soal pengembangan diri dan orang lain disini admin sudah menyediakan contoh soalnya jadi beginilah cara kita untuk belajar efektif teman-teman ya kita siapkan level indikator kemudian kita siapkan contoh soal yang cocok dan teman-teman silakan jawab di kolom komentar sebentar ya jadi yang pertama itu adalah indikator perilaku yang pertama dari pengembangan diri adalah mengidentifikasi titik-titik dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan nah disini soalnya ini dibuat rumpang teman-teman ya dibuat rumpang itu mengidentifikasi titik-titik dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan nah ini adalah level indikator untuk soal pengembangan diri dan orang lain nah kira-kira jawabannya dimana disini teman-teman silakan teman-teman apa namanya jawab di kolom komentar dan insya Allah kita akan bahas sebentar nah disini admin langsung menjawab jawabannya disini adalah B yaitu peluang pengembangan diri jadi peluang pengembangan diri nah indikator perilaku yang pertama dari pengembangan diri adalah mengidentifikasi B peluang pengembangan diri nah bagaimana caranya melihat buktinya bahwa jawabannya adalah peluang pengembangan dirinya kita langsung ke permempan RB nomor 38 tentang soal manajerial disitu sudah ada kompetensi dan level indikatornya teman-teman ya disini jelas ya nih disini disini indikatornya pengembangan diri orang lain kemudian teman-teman perhatikan disini ada level indikator 1 kemudian kompetensi pengembangan diri nah disini 1.1, 1.2, dan 1.3 ada 3 kompetensi indikator ada 3 indikator nah disini yang paling dekat adalah 1.1 mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri teman-teman ya mengidentifikasi menunjukkan usaha bukan berupaya meningkatkan diri bukan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri ada kata-kata kebutuhan kebutuh mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri jadi jawaban admin tadi itu adalah salah harusnya jawabannya disini adalah apa teman-teman ya harusnya jawaban admin disini adalah C Jadi C yang benar adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri Karena disini tadi sudah ada dijelaskan ya Di kompetensinya, kompetensi turunannya disini sudah dijelaskan teman-teman ya Nah seperti itu Kita lanjut Nah kita lanjut teman-teman ya Nah disini ada indikator level 1 yaitu pengembangan diri Di antaranya adalah berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwasa luas di dalam organisasi B menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi Kemudian C membantu bawahan untuk mempelajari proses program atau sistem baru D memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya Nah ini adalah indikatornya untuk level 1 teman-teman ya Indikator level 1 yaitu pengembangan diri untuk kompetensi manajerial Nah disini jawabannya yang paling tepat disini teman-teman adalah Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwasa luas di dalam organisasi Itu adalah indikator level 1 Jadi disini kita disuruh mencari dari keempat opsi jawaban ini yang mana termasuk indikator level 1 nya dari pengembangan diri Jadi jawaban admin disini adalah A Jadi teman-teman silahkan jawab jika ada yang berbeda dan kita akan lihat buktinya Sekarang kita lihat buktinya bahwa apa yang admin jawab ini benar atau salah Kita lihat Nah disini ada level indikator dari pengembangan diri Diperhatikan indikator level indikator dan kompetensi dan indikator Disini jelas ya Ada di poin 1.1 teman-teman ya Di parmen panerb mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber-sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan Jadi jawabannya adalah benar yang admin pilih Karena disini ada mengidentifikasi kebutuhan ya Nah bahkan disini lebih tepat lagi berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas Jadi ini disini yang paling tepat 1.3 teman-teman ya Nah jadi sudah ada unsur kebenarannya Jadi yang benar disini teman-teman adalah Ini Sudah cocok yang admin bilang Karena kita sudah berdasarkan aturan yang ada Kompetensi yang ada Jadi begini teman-teman ya Cara belajar yang paling tepat Kita harus kenali dulu Indikator setiap soal Kemudian kita cocokkan dengan opsi jawaban yang kita pilih Seperti itu ya Jadi teman-teman harus bisa memahami Nah disini poin 1.3 teman-teman ya Kemudian di poin 7 Mengelola perubahannya Nah disini juga ada kompetensi turunan dari kompetensi manajerial yaitu mengelola perubahan Dan pasti akan masuk juga nanti di tes seleksi P3K Jadi beginilah tips dan triksnya untuk lolos menjadi guru P3K Yang pertama itu adalah kemampuan untuk beradaptasi Akan peralihan cara kerja lama Dengan metode atau proses kerja baru perlu kita miliki untuk bersaing Menjalankan pola kerja yang baru dan tetap memberikan kualitas kerja yang terbaik untuk organisasi Nah disini kita coba lihat contoh soalnya saja teman-teman ya Nah disini contoh soal untuk mengelola perubahan Berikut ini salah satu indikator perilaku pada level 1 dari kompetensi mengelola perubahan Yaitu A. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyusahkan diri dengan perubahan tersebut B. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan C. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan D. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan Jadi jawaban admin disini kira-kira apa Jadi teman-teman coba jawab sendiri ya Kita coba lihat kompetensi turunannya dulu Nah ini adalah kompetensi turunan dari mengelola perubahan teman-teman ya Disini kita lihat dulu contohnya Untuk kompetensi turunan Kompetensi turunannya mengelola perubahan Level indikator 1 kemudian mengikuti perubahan dengan arahan Nah disini kita coba lihat di 1.1, 1.2, 1.3 Setiap jawaban dari kompetensi manajerial pasti akan muncul di kolom keempat sini teman-teman ya Di sini Pasti akan muncul salah satunya di sini Nah ternyata jawaban dari soal itu adalah ini Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi Dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut Jadi teman-teman kita lihat opsi jawabannya dulu yang tadi Nah ternyata jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah A Yaitu sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi Dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut Ini jawaban yang paling bijak dan tentunya mendapatkan poin yang paling tinggi nantinya Karena ini kita sudah berdasarkan di aturan resmi manpan RB Kita berdasarkan di kompetensi turunan Kalau teman-teman bisa mahir di kompetensi turunan Maka teman-teman bahkan tidak akan salah satu nomor pun di kompetensi manajerial Seperti itu teman-teman ya Seperti itu Oke kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya Ini sudah betul 1.1 ya Sadar mengenai perubahan Nah ini jelas ya Saya tandai Sadar mengenai perubahan Nah di sini contoh soal berikutnya adalah Di bawah ini merupakan contoh implementasi indikator perilaku menyesuaikan cara kerja lama Dengan menerapkan metode proses baru dengan pembimbingan orang lain Ya itu A. Mengikuti sosialisasi baru Cara kerja baru B. Mempelajari peraturan-peraturan baru terkait dengan organisasi C. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru yang baik Yang dicontohkan oleh atasan maupun rekan D. Mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi Dan berusaha mencari informasi terkait perubahan tersebut Jawabannya di sini menurut admin sendiri adalah D. Mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi Dan berusaha mencari informasi terkait perubahan Kita buktikan apakah jawaban admin di sini benar atau salah Atau teman-teman silakan jawab dulu di kolom komentar Nanti kita cocokkan ya Nah di sini ada kata kuncinya cara kerja lama teman-teman ya Berarti di bawah ini merupakan contoh implementasi indikator penyesuaikan cara kerja Berarti kita cari yang cara kerja juga di sini Kita cari yang cara kerja Ternyata yang ada cara kerjanya ternyata justru di bagian A Ada cara kerja Di bawah ini merupakan contoh implementasi Berarti kita berkaitan dengan indikator Kalau kita berdasarkan indikator sudah ada indikatornya diperlihatkan Berarti kita sisa cari kata kunci yang ada di indikator di sini teman-teman Indikatornya kan perilaku menyelesaikan cara kerja lama Dengan menetapkan menerapkan metode proses baru dengan bimbingan orang lain Berarti kita lihat kata kunci cara kerja Berarti di sini yang paling berkaitan cara kerja baru Jawaban admin tadi di sini kurang tepat ya Sekarang kita coba lihat buktinya Mudah-mudahan ada di kompetensi turunan Nah di sini Di sini jelas teman-teman ya Tercatat ini Titik 1.3 Menyesuaikan cara kerja lama Dengan menerapkan metode proses baru dengan bimbingan orang lain Seperti itu ya Kalau tidak sependapat silahkan teman-teman berikan alasan di kolom komentar Nah di sini Supaya nantinya teman-teman bisa terarah Jadi untuk soal berikutnya Admin tidak akan menjawab Tetapi teman-teman yang menjawab soal itu ya Tetapi admin tetap akan memperlihatkan level indikatornya Jadi silahkan teman-teman jawab Mulai dari awal video sampai akhir video Oke Kita coba ke sini dulu Nah kita mulai dari sini teman-teman ya Silahkan teman-teman jawab sendiri ya Jadi cara untuk menjawab kompetensi manager Admin sudah berikan caranya ya Jadi yang pertama itu pahami soal Kemudian lihat kompetensi turunannya Yang ada di tabel yang teman-teman sudah download di sini Coba teman-teman ya Kemampuan membuat keputusan yang baik Secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri Setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian Dirumuskan secara sistematis dan seksama Berdasarkan berbagai informasi Alternatif pemecah masalah dan konsekuensi Serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil ya Nah di sini Nah teman-teman silahkan jawab ya Di sini soal kompetensi turunannya adalah Soal pengambilan keputusan Pengambilan keputusan diartikan sebagai kemampuan membuat keputusan yang baik Dengan hal-hal berikut kecuali A. Dengan keyakinan diri berdasarkan prinsip pertimbangan Prinsip kehati-hatian B. Secara tepat waktu C. Berdasarkan institusi pengambilan keputusan D. Dirumuskan secara sistematis Jadi silahkan teman-teman jawab ya Silahkan dijawab Kemudian di sini teman-teman silahkan lihat dulu level indikatornya Ini ada level indikatornya Ya sudah silahkan dijawab ya Oke nanti admin bantu Oke seperti itu ya Jadi satu nomor saja teman-teman ya Admin berikan tugas kepada teman-teman subscriber Di channel Abil Mewe ya Oke Nah jadi inilah tips dan triksnya teman-teman ya Ini adalah tips dan triks terbaik Untuk bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 Khususnya di kompetensi manajerial ya Tidak perlu terlalu banyak dipelajari Cukup pahami kompetensi turunan dan level indikator Seperti itu ya Jadi rugi banget bagi teman-teman yang tidak menonton video ini Sehingga teman-teman memiliki bekal untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 Oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini ya Video informasi admin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya